Inilah kisah nyata mengirimkan handphone begitu sampai tujuan berubah menjadi Waffle Labati. Kisah ini bermula dari Bapak Subirin, Jakarta. Pada tanggal 10 Januari 2023, Bapak Subirin di Jakarta mengirimkan paket berisi handphone kepada Bapak Muhammad Jumaludin di Prabolinggo. Ya, tanggal 10 Januari 2023, Bapak Subirin datang ke outletnya J.A.M.A.T. Lalu paket atau dus berisi handphone dibungkus ulang ya. Tentunya setelah ditimbang oleh pihak J.A.M.A.T. Ditimbang, akhirnya dikirimlah ya dibungkus ulang pakai plastik dan bubble wrap. Paket tersebut lalu dikirimkan ke Bapak Muhammad Jumaludin. Beberapa hari kemudian paket tersebut sampai ya. Oh, saya lupa memberitahukan nama resinya. Resinya adalah JD 021-898-3602. Nah, ceritanya sampai ke Bapak Muhammad Jumaludin di Prabolinggo. Ketika paket tersebut dibuka oleh Bapak Muhammad Jumaludin, beliau terkejut karena handphone berubah menjadi Waffle Nabati. Sampai merinding saya lihat tuh. Mendengar kisahnya. Nah, lalu Bapak Sobirin dan Bapak Muhammad Jumaludin melakukan keluhan ya kepada pihak J.A.M.A.T. tanggapannya tentu standar sekali ya. Harap menunggu. Tim kami sedang melacak. Nanti kami infokan kembali. Nah, seperti itu. Lalu beberapa hari kemudian juga ada info dari J.A.M.A.T. Pusat. Katanya pihak J.A.M.A.T. Pusat itu keberatan atau kesulitan untuk melacak dan menyelesaikan kasus ini. Karena pihak Bapak Muhammad Jumaludin tidak melakukan atau tidak membuat video unboxing. Nah, tentu sebagai orang desa dan ini kan bukan jual-beli. Ini seperti dikasih handphone gitu oleh saudaranya di Jakarta. Bapak Jumaludin ini tidak membuat video unboxing. Lagi pula untuk seorang desa tidak kepikiran untuk membuat video unboxing. Orang handphonenya dikasih kok. Bukan beli gitu. Dari marketplace. Ini dikasih dari saudaranya di Jakarta. Sebenarnya pihak J.A.M.A.T. itu bisa melakukan deteksi awal ketika Pak Sobirin mengirimkan atau datang ke outlet J.A.M.A.T. Kan itu dipegang dulu, ditimbang, kemudian dibungkus ulang. Pasti akan terasa kalau isinya bukan handphone. Lagi pula kalau bukan handphone tentu pihak J.A.M.A.T. tidak akan mengirimkan atau meneruskan mengirimkan paket tersebut ke Prabowo Linggo, ke Bapak Muhammad Jumaludin. Nah, semoga pihak J.A.M.A.T. bisa membantu Bapak Jumaludin menemukan kembali handphonenya yang berubah menjadi waffle nabati. Terima kasih. Terima kasih.